PEMBICARA 1 Api membesar dan menjelar ke bagian atas ruku yang berada di sebelahnya. 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 55 petugas Damkar, Jakarta Barat diterjunkan untuk memadamkan api. Sumber api yang dekat membuat kebaran api berhasil dengan cepat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan AYS melaporkan.